Intro Penjabat Bupati Morwali Insinyur Haji Araman Syaismail MAGRMP didampingi Sekda Morwali Dr. Andus Yusman Mahbub MSI jumlah pejabat esalun 2 dan 3 lingkup pemerintah Kabupaten Morwali menghadiri musyawarah rencana pembangunan atau musrembang kecamatan Bungku Selatan pada Jumat 23 Februari 2024 acara yang mengusung tema memacu pembangunan infrastruktur dan ekonomi untuk mengurangi kesenjangan wilayah kegiatan tersebut berlangsung di kompleks pasar desa Kaleroang PJ Bupati Morwali Rahman Syaismail dalam sambutannya mengatakan musrembang tahun ini memiliki makna yang sangat penting karena dapat bertatap muka langsung dengan para pemangku kepentingan perencanaan pembangunan dan masyarakat di Kecamatan Bungku Selatan untuk melaksanakan musyawarah lebih lanjut, orang nomor 1 di bumi TPA Samoroso itu menuturkan bahwa pelaksanaan musrembang bertujuan untuk mendapatkan saran, masukan, dan pokok-pokok pikiran dalam menetapkan rencana kerja pemerintah Kabupaten Morwali tahun 2025 ditambakannya, Rahman Syaismail meminta kepada seluruh peserta musrembang untuk bermusyawarah dengan pikiran terbuka, memiliki visi ke depan, terintegratif, dan inovatif sehingga mampu menghasilkan program-program prioritas yang benar-benar mengatasi masalah yang ada di Kecamatan Bungku Selatan. Hari ini kita hadir di tempat ini untuk melaksanakan musyawarah bertujuan untuk mendapatkan saran, masukan, dan pokok-pokok pikiran dalam menetapkan rencana kerja pemerintah daerah Kabupaten Morwali tahun 2025. Beberapa penasaran pembangunan yang merupakan pemerintah untuk mendapatkan perhatian serius yaitu angka kemiskinan Kabupaten Morwali yang masih sangat tinggi. Tahun 2023, angka kemiskinan Kabupaten Morwali sebesar 12,31 persen. Mengalami perumahan setiap tahunnya dan saat ini Kabupaten Morwali merupakan Kabupaten terbaik keempat angka kemiskinan terendah di seluruh Kabupaten Kota dari Sulawesi Tengah. Di akhir samputannya, Kadis SDM Provinsi Sulawesi Tengah itu menegaskan penyelenggaraan pembangunan tahun 2025 akan lebih terarah, terukur dan akuntabel, serta menjawab isu-isu strategis yang ada dan mampu menjawab permasalahan maupun tantangan yang dihadapi pemerintah daerah dan masyarakat Morwali secara tepat dan strategis. Olehnya, seluruh Kadis dan Kepala OPD untuk fokus membiayai program untuk menuntaskan masalah yang prioritas utamanya pemberdayaan masyarakat sehingga dapat menurunkan jumlah masyarakat miskin di desa masing-masing.